Terima kasih Tuan Pemadam Kebakaran Ayo tangkap aku! Peter, tunggu! Aku di sini! Peter! Hei, itu sangat berbahaya. Kami minta maaf. Maaf, Anda siapa? Aku pemadam kebakaran yang menghukum orang seperti kalian ini. Pemadam kebakaran? Benar, kalau kalian melakukan trik berbahaya lagi, maka kalian akan dihukum. Baiklah. Lihat dia. Mereka dalam masalah. Pelindung ini akan melindungimu dalam suhu yang paling panas. Itu hebat sekali. Kami pulang. Hai, teman-teman. Ini Tommy. Dia ingin memeriksa persediaan kita. Hai, Tommy. Hai, kalian. Senang sekali bertemu. Aku dengar ada seorang penemu hebat di kota Bruns. Ternyata memang benar. Penemu hebat? Jin memang sangat pintar. Jika kau butuh bantuan, aku akan sangat senang menolongmu. Oh iya, terima kasih banyak. Ada barang yang lebih hebat di gudang. Tunggu di sini, ya. Ini lebih lama dari yang aku pikirkan. Dan begitulah dia menyelamatkan Tuan Builder. Tuan Tommy itu benar-benar hebat. Apa? Maksudmu pria pemarah kejam yang ukurannya sebesar kudanil itu? Peter, kenapa kau bicara seperti itu? Kalian tidak tahu dia itu seperti apa. Harusnya kalian melihat sendiri kemarin. Sudah tahu kan? Kalian pikirnya sebab itu? Peter, sudah kubilang jalan bermain di tempat yang berbahaya. Apa? Dasar pengacau, kau harus dihukum, Peter. Tidak, bukan begitu. Johnny, tolong beritahu dia. Kenapa kau melakukan itu, Peter? Kau ini, Johnny. Ayo, ikut aku. Akan kutunjukkan siapa sebenarnya Tuan Tommy itu. Kalian lihat, kan? Baiklah, semuanya selesai. Terima kasih banyak kau sudah menyelamatkanku. Sudah kuduga, dia memang hebat. Tidak, benar saja. Peter, aku pulang dulu ya, mau mengerjakan PR. Aku juga. Tidak, tunggu. Kalian jangan pergi dulu. Akan kutunjukkan yang sebenarnya. Aku mohon. Ayo, turunlah. Ayo, ayo turun. Lihat itu, kucing malang itu sangat ketakutan dan menangis. Oh, tidak. Tidak apa-apa. Ayo, turunlah. Ya, begitu pintar. Kakak. Akhirnya. Bukankah dia sangat penyayang? Apa? Tidak, jangan percaya padanya. Peter, cukup. Aku harus pergi sekarang. Kami juga pergi. Teman-teman, jangan pergi. Jin, ada apa? Ada kebakaran di gudang. Minnie dan Roddy terjebak di dalam. Tolong cepat ke sana. Aku kan ke sana. Kalian hampir saja terluka. Jangan pernah melakukan hal berbahaya lagi. Baiklah, kali ini aku bisa mendapatkan buktinya. Jerami kering bisa dengan mudah menyebabkan kebakaran. Jadi itu sangat berbahaya. Oh, oh. Awas! Peter, Tommy! Kau ini, apa kau tidak tahu kau tidak boleh dekat dengan lokasi kebakaran? Maafkan aku. Apa kau terluka? Apa kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Oh, untung saja. Untung kau tidak apa-apa. Ini alat yang membantu penyelamatan. Terima kasih, Jin. Tuan Tommy, terima kasih sudah menyelamatkanku. Tuan Tommy adalah pahlawan. Ya, itu benar. Kita harus selalu berterima kasih pada pemadam kebakaran yang sudah bekerja menyelamatkan kita. Pemadam kebakaran memadamkan api di tempat berbahaya dan mempertaruhkan hidupnya untuk menyelamatkan orang. Mereka memberi pertolongan pertama pada orang terluka dan membawa mereka ke rumah sakit. Mereka juga terus menjaga untuk mencegah kebakaran. Misalnya saat angin topan atau badai salju. Mereka juga menolong kita saat bencana alam. Lihat, mereka keren sekali, kan? Iya, kau benar. Terima kasih banyak. Anda adalah pahlawanku. Anda benar-benar hebat. Peter, kemarin kau bilang apa? Dia bilang pria pemarah yang ukurannya sebesar kuda, Nil. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa, Tommy. Sampai jumpa, Tommy. No. Keselamatan Sabuk Pengaman Nah, sudah selesai, Skulby. Sabuk pengaman baru ini akan membantumu menjaga anak-anak tetap aman. Terima kasih, Jean. Ini akan membuat anak-anak dan para orang tua jadi senang. Kau benar. Aku harap hujannya berhenti, jadi kau bisa membawa anak-anak untuk karya wisata besok. Semoga begitu. Aku senang sekali karena hari ini cerah. Teman-teman, apa kalian sudah siap? Belum. Kami masih menunggu Kevin dan Dow. Mereka kemana? Kemarangan yang milikku. Aku, aku yang menang. Hei, itu tidak adil, dong. Tidak bisa. Bisa. Aduh, teman-teman. Tolong hentikan. Ini sudah saatnya kita pergi, jadi aku mau kalian duduk tenang. Ayo. Apa? Skulby punya Sabuk Pengaman baru ya? Sabuk pengamannya baru? Itu Sabuk Pengaman 3 titik. Sudah terbukti lebih aman dan lebih efektif dari Sabuk Pengaman biasa. Sabuk Pengaman harus dipakai dengan benar agar bisa menyegah kalian dengan aman selama di dalam mobil. Kalau kalian memakainya begitu, kalian bisa cederat. Kami tahu itu, Skulby. Sudahlah. Ayo kita jalan sekarang. Iya. Ayo teman-teman, kita lebih giat lagi. Iya. Hai, Max. Hai, Poli. Sepertinya kalian sedang kerja keras. Ya, itu karena hujan. Membuat longsor pada lereng. Apa kabar? Aku? Aku sehat. Aku memastikan tidak ada kerusakan. Teruskan kerja hebat kalian ya. Sampai jumpa, Poli. Ayolah, sekarang giliranku yang duduk di situ. Hei, ada kelinci. Apa? Coba kulihat. Dia sudah pergi. Apa? Aku ingin melihatnya. Wow, itu Tufai. Di mana? Minggir, aku biar kulihat. Kau melewatkannya. Aku tidak bisa melihat keluarja Dela karena sabuk pengaman ini. Beruang kutub. Apa? Ayolah. Tidak. Wah, sekarang dia sudah pergi. Oh, ayolah. Oh, apa artinya itu? Apapun itu tidak akan kulewatkan. Oh, tidak, Kevin. Kembali masukkan pakai sabuk kamarmu. Semuanya baik-baik saja. Iya. Iya, kami baik-baik saja. Iya. Sabuk pengaman tiga titik barumu menyelamatkan kami, Skulby. Ah, talon aku. Tidak ada, Kevin. Aku di luar sini, dong. Kevin, apa yang kau lakukan di luar sana? Aku hanya ingin melihat keluar jendela. Tentang ya, aku akan mematuhimu. Ya ampun, seseorang tolong kami. Kami dalam bahaya. Apa? Sepertinya Skulby dalam masalah. Aku mau menggantung. Jangan lepaskan. Jangan lepaskan tanganku. Tentang saya. Tolong, jangan biarkan aku jatuh. Tentang, aku akan menggantung. Kau tidak apa-apa, Kevin. Kevin, sekarang kau mengertikan kenapa penting untuk selalu memakai sabuk pengaman? Aku memakainya saat kami mulai jalan, tapi... Kecelakaan bisa terjadi dalam hitungan detik. Dan karena itu, sangat penting memakai sabuk pengaman walau hanya dalam perjalanan pendek. Dengar ya semua, ini penting. Sabuk pengaman bisa menyelamatkan hidup kalian. Saat bertabrakan, sabuk pengaman bisa membantumu menghindari cedera serius. Dan jika mobil kalian terguling, maka kalian lebih aman jika kalian ingat memakai sabuk pengaman. Saat kalian memakai sabuk pengaman, periksa apa sudah ketat atau tidak memutar di dadamu. Dan pastikan kalian mendengar suara klik saat memasangnya. Kencangkan sabuk pengaman kalian setelah naik ke dalam mobil. Jadi kalian tidak lupa dan terluka. Dan jaga kepala dan tangan kalian tetap di dalam mobil. Tapi kalau ke sana, Poli. Bermain air dengan aman. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ayah, kapan kita akan berenang? Bisa kita langsung berenang saja. Belum, penting untuk perapasan dulu. Siap. Webek, 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 webek. Itu tidak kita lupa. Katak berenang hebat, kan? Webek, 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 webek. Akhirnya. Beraksi. Tidak, tidak, tidak. Peter. Kau tidak bisa berenang, ya? Memangnya kenapa? Peter, tidak masalah. Kau bisa belajar. Tetap di dekatku dan kau akan cepat bisa berenang. Benarkah? Pertama, tarik nafas. Kau harus menahannya dan hembuskan. Tarik nafas yang dalam, kau bisa melakukannya. Ayo, lah, Johnny. Nah, begitu. Jaga kakimu tetap lurus. Wow, kau bisa berenang sendiri. Peter, jangan biarkan aku berenang sendiri. Peter, ayo. Kau pasti bisa. Ya, terus kurangkan kakimu. Kau hampir sampai. Hebat. Aku berhasil. Aku bisa berenang. Kau hebat, Peter. Johnny, ayo berenang sampai ke sana. Ya, oke. Tunggu. Jangan dulu berenang ke tempat yang dalam, ya. Hei, selama aku memakai ini, aku akan baik-baik saja. Sudah waktunya istirahat. Semuanya keluar dari kolam renang, ya? Saatnya makan kudapan. Ayo. Wow, ayo makan. Kau hanya perlu seperti ini. Dan dia akan langsung mengembang. Dan kau siap membantu perenang yang butuh bantuan. Terima kasih, Ember. Kau sangat membantu. Letakkan di sini saat kau membutuhkannya. Dengarannya bagus. Tangkap. Giliranku. Ke atas. Bagus. Ada apa? Paman tidak apa-apa. Aku mau ke Thailand dulu. Kalian teruskan bermain. Aku tidak bisa membawanya kemanapun. Kenapa kau memukulnya kuat sekali? Tunggu, akan kau ambil. Sedikit lagi. Bagus, Peter. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku akan melompat dan mengambilnya. Apa? Jangan. Di situ airnya dalam. Hanya sebentar. Aku akan segera kembali. Tunggu, Peter. Aku dapat. Johnny, bersiap untuk menangkapnya. Johnny, tolong aku. Peter, tolong. Temanmu tenggelam. Sebelah sini, tolong. Peter. Aku selamat. Peter, kau tidak apa-apa. Ya, terima kasih. Peter, lain kali lebih hati-hati. Maafkan aku, Ember. Seharusnya aku tidak meninggalkan mereka begitu saja. Peter, Johnny, aku akan memberitahumu peraturan keselamatan di kolam renang. Saat bermain air, akan lebih baik memakai peralatan keselamatan seperti pelampung atau juga ban. Jangan berenang di tempat dalam sendirian. Cobalah melakukan pemanasan sebelum berenang agar tidak kram. Jika kau terlalu cepat masuk ke air yang dingin, kau bisa mengalami gangguan jantung. Santai sampai terbiasa dengan airnya dan masukkan kakimu dulu. Jangan berlari di dek kolam karena basah dan licin. Sebelum menyelam, pastikan kolamnya aman. Jangan langsung melompat ke kolam setelah makan. Biarkan makanan dicerna lebih dulu. Bagaimana? Kalian mengerti? Tentu, Ember. Dan mulai sekarang, aku tidak akan berpaling dari kalian. Benar. Sangat aman. Tapi kami bukan bayi. Ayolah. Mari menikmati kembang api dengan aman. Hei teman-teman, ayo pergi melihat naga super. Peter, jangan sekarang. Kenapa? Hari ini kan hari terakhir. Teman-teman, kamu akan datang ke tempatku kan? Ya, tentu saja. Aku akan datang sini. Apa? Hei, bagaimana dengan naga supernya? Peter, hari ini Cindy ulang tahun. Apa? Serius? Sepertinya Peter ingin pergi ke tempat lain. Begini, ya aku mau mengambil hadiah ulang tahunmu. Tunggu saja Cindy, kau akan kagum saat melihat hadiah dariku. Begitu ya? Kalau begitu aku akan menantikannya, dah. Peter, apa yang akan kau lakukan? Apa kau tidak menyiapkan apapun? Aku harus pergi. Bukan ini. Ini juga bukan. Pasti ada sesuatu untuk hadiah. Yang ini boleh juga. Peter? Ruby, ternyata kau di sini. Hei, Lucy. Aku mau bawa ini. Sini. Tidak, Ruby ini punya aku. Tapi aku membutuhkannya. Nanti aku belikan kau baruneka yang lebih bagus lagi. Sini. Tidak mau. Kau tidak pernah mendapati janjimu. Ibu. Tidak apa-apa, Ruby. Sudah ya. Nanti ku beritahu ibu. Jangan. Hei. Apa ini? Kembang api. Iya. Semuanya selesai. Aku pulang. Hai, Roy. Itu apa, Jin? Ini kado untuk Cindy. Hari ini ulang tahunnya. Dia pasti akan terkejut saat melihat ini. Aku yakin Cindy pasti menyukainya. Aku bisa mengantarnya saat memeriksa keran kebakaran. Benarkah? Terima kasih, Roy. Aku berhutang padamu. Selamat malam, Jin. Terima kasih semuanya. Ini hadiah dariku. Ini kado dariku. Dan yang ini dariku. Bagaimana kado dariku, Cindy? Keren, kan? Iya. Itu lalu, Joni. Mulut tangannya bisa bergerak. Terima kasih. Apa ini hadiah darimu, Peter? Apa ini? Apa isinya? Aku menemukannya di garasi. Ini kembang api. Apa? Kembang api. Wow. Aku suka, Peter. Keren, kan? Ini hadiahku untukmu. Ibu, boleh kami coba sekarang? Wah, itu adalah kembang api yang bagus. Ayo, kalau begitu kita coba. Sekarang, kalian semua mundur, ya? Ibu, kenapa tidak hidup? Mungkin kembang apinya rusak. Apa? Kenapa tidak hidup? Aku hampir sampai sebentar lagi. Suara apa itu? Bukankah itu? Apa? Semuanya baik-baik saja. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku datang. Awas, semuanya pergi ke tempat yang aman. Monica, ingatlah selalu. Saat kau main kembang api, kau harus memeriksa produk dan instruksi keamanannya, ya? Ledakan dari kembang api seperti ini, menyalanya bisa terlambat atau tidak normal. Oh, maaf, Roy. Seharusnya aku lebih hati-hati. Semuanya dengar. Ingat, kembang api sangat berbahaya. Jadi, kalian harus membaca instruksi keamanannya. Saat kembang api dinyalakan, kalian harus berada setidaknya 10 meter untuk melihatnya. Jangan memegangnya dengan tangan atau menyodorkannya pada orang lain. Jangan digunakan di tempat yang sempit, dengan benda mudah terbakar, atau di tempat yang banyak pohonnya. Hanya gunakan di luar ruangan saat tidak berangin. Terutama jika kau memakai banyak kembang api sekaligus. Bisa terjadi kebakaran karena ledakannya. Jadi, jangan pernah lakukan itu, ya? Yang terakhir, selalu pastikan untuk main kembang api kalau ada orang dewasa. Kalian mengerti? Ya, terima kasih, Roy. Maaf, Cindy. Jujur saja, aku lupa hadiah ulang tahunmu. Sudah, aku duga. Tapi terima kasih, ya. Sudah menyelamatkanku tadi. Bisa kita mulai festanya lagi? Ya. Benar. Apa yang akan kau lakukan pada T-Rex-ku? Aku juga tidak tahu. Maafkan aku. Lari sini, Pito. Lari lagi. Perhatikan posisi tak terlihat. Baiklah, Tutan. Satu ruang lagi dan kita selesai. Baiklah, Tuan Tutan. Aku lelah sekali. Aku tidak bisa membuka mataku sebaik takut hidup. Sudah saja. Itu apa, Jin? Apa? Ini penemuan terbaruku. Ini adalah kaca spion yang membuatmu bisa melihat semuanya. Dengarannya menarik. Tentu saja, Amber. Dengan kaca biasa, kau tidak bisa melihat apapun di belakangmu. Tapi dengan ini, kau bisa melihat bagian atas dan bawah mobil. Tapi, Jin, apa itu perlu? Tentu saja ini perlu, Roy. Dengan kaca ini sudah pasti tidak ada titik yang tidak terlihat. Jin. Aduh. Kau tidak apa-apa, kan? Jin, mungkin kau harus konsentrasi pada apa yang ada di depanmu. Kau benar. Oh iya, Polly pergi ke mana? Oh, Polly. Dia sedang memeriksa keamanan konstruksi di taman. Sepertinya, Polly akan membutuhkan benda ini lebih daripada aku. Iya. Satu, dua, tiga. Kami menang. Baiklah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, belas, belas. Tidak, ini tempatku. Suci, jangan. Ini juga tempatku. Tidak bisa. Baiklah, terserah. Enam belas, tiju belas, apan belas, milan belas, dua puluh. Kena kau. Aku membiarkanmu menemukanku. Kena. Buka. Aku rasa dia ada di sekitar sini. Kita periksa di arena bermain saja. Aku hebat dalam permainan. Hei, anak-anak. Maaf, arena bermain sudah diperbaiki sekarang, ya. Tuan Builder, apakah Tuan melihat adikku, Suji? Suji? Aku sama sekali tidak tahu di mana dia. Suji, di mana dia? Suji! 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 Suji, ada apa, dong? Hai, Polly. Kami sedang main petak umpet, tapi kami tidak bisa menemukan Suji. Apa sudah lama? Aku tahu, aku melihat Suji lewat sini tadi. Apa itu? Suji! Suji, aku sedang apa di situ? Kemenemukanku. Keluar dari sana. Ini bukan tempat yang aman untuk bersembunyi, Suji. Aku, sudah berapa lama aku tidur? Sebaiknya aku pergi. Suji! Suji! Mereka dalam bahaya! Semuanya sudah beres. Tidak ada apa-apa. Titan, berhenti! Lihat belakangku! Hai, untuk apa kau lakukan itu? Maaf, Titan, tapi lihat. Kalian tidak apa-apa? Iya. Syukurlah kalian tidak apa-apa. Tapi kau sudah menyelamatkan kami. Atau jika aku tidak menemukanmu, Suji. Aku harus lebih berhati-hati lagi. Iya. Kita semua beruntung tidak terjadi hal yang mengerikan. Tapi anak-anak, ada beberapa hal yang harus kalian ingat. Baiklah. Jangan bermain di sekitar mobil atau truk atau di bawahnya. Baik. Kenapa? Karena mereka punya titik tak terlihat. Apa itu? Baiklah. Ada beberapa titik tertentu di sekitar mobil, truk, dan bis di mana pengemudinya tidak bisa melihatnya. Namanya titik tak terlihat. Semakin besar mobilnya, semakin besar titik tak terlihatnya. Kalau anak-anak seperti kalian berjalan atau bermain di titik itu, pengemudinya tidak bisa melihat kalian. Apa yang terjadi kalau truk bergerak dan kalian ada di titik itu? Kejadian buruk mengerikan. Aku tidak mau itu terjadi. Menakutkan. Benar. Karena itu, kalian jangan bermain atau berlari di sekitar kendaraan. Baiklah. Baik. Poli, aku harus bagaimana jika bola kami meluncur ke bawah mobil atau truk? Iya. Tuhan, aku ingin mengambil bola aku di bawah. Ya, silakan. Jangan bermain di sekitar mobil atau truk atau di bawahnya. Nah, mudah sekali, kan? Baiklah, Poli. Ya, aku juga. Ya, aku juga. Jangan baik dulu sekarang. Ini penemuan terbaruku. Ini adalah kaca spion yang membuatku bisa melihat semuanya. Aku mau, tapi sekarang aku sibuk. Tapi kan, Poli. Aku sudah membuatnya khusus untukmu. Poli. Apel yang lezat akan kuberikan pada Tuan Wheeler. Pencuri. Masalah besar, teman-teman. Pagi ini di gudang Treki, seseorang menyelinap dan apelnya hilang. Yang lebih buruk lagi ini sudah kelima kali. Astaga, kira-kira siapa pelakunya? Aku tidak begitu yakin, tapi kita pastikan itu tidak akan terjadi lagi. Benar. Kita harus ke sana dan berpatroli lebih banyak. Baiklah. Ini cukup. Sekarang tempat ini anti pencuri. Hai kalian, ibu sudah pulang. Sarah, ada apa? Peter, apa yang kau lakukan? Ibu, ini adalah perangkap untuk menangkap pencuri, ibu. Apa? Pencuri? Peter, ayah bisa menangkap pencuri. Kau jangan khawatir. Astaga. Tidak. Pencuri datang. Ayah, 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 bangun. Ada pencuri di sini, ayah. Oh, Sarah. 10 menit lagi. Ayah. Jendelanya terbuka. Berhenti. 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 Pencuri, ayo berhenti. Eh, ayo berhenti. Eh, ayo berhenti. Aduh. Aduh, 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 aduh. Peter, apa yang terjadi? Ayah, pencurinya sekarang ada di garasi. Apa? Pencuri? Jean, ada masalah? Iya, semuanya. Ada pencuri di rumah Peter. Semuanya, tolong sekarang ke sana. Baiklah. Kalian baik-baik saja? Iya. Iya, kami baik-baik saja. Polly, pencurinya ada di garasi. Serahkan pada kami. Tolong beri kami ruang. Tentu. Apa kau sudah siap? Iya. Angkat, bangkat! Apa itu kucing? Hanya seekor kucing lucu yang membuat semua kehebohan ini. Aku kira pencuri. Peter, tolong dengar aku. Jangan pernah menghadapi pencuri sendirian. Itu bisa sangat berbahaya. Benar. Itulah kenapa sangat penting mencegah pencuri masuk. Dan sekarang, akanku beritahu semua cara melakukannya. Saat kau pergi meninggalkan rumah atau kembali ke rumah, pastikan semua pintu dan jendela terkunci. Kalau kau sendirian di rumah, nyalakan lampu di ruang tamu. Dan nyalakan TV atau radio, jadi kedengaran seperti ada banyak orang di rumah. Jika ada orang asing datang ke rumahmu, minta mereka datang lagi nanti saat orang tuamu ada. Dan jika orang asing masuk ke rumahmu, yang harus kau lakukan adalah segera menghubungi polisi. Mengerti? Ya, baiklah. Mulai sekarang aku akan menghubungi polisi. Astaga, Peter kacau sekali. Peter, bersihkan sampah ini sekarang. Ibu, maafkan aku. Api yang berguna, tapi juga berbahaya. Api itu berguna, tapi bisa sangat berbahaya. Jadi kita harus selalu berhati-hati. Sekarang kita akan belajar harus apa jika terjadi kebakaran. Ya ampun, aku bosan. Hah? Johnny, Johnny! Pensilku! Johnny, apa yang kau lakukan? Maaf, maaf. Anak-anak, tenang semuanya. Tolong perhatikan. Oh, tidak. Ini kan pensilku sukaanku dan sekarang rusak. Maaf. Teman-teman, kita ada masalah. Menurut survei, setengah penduduk Broomstone tidak pernah belajar tentang keamanan kebakaran. Ya ampun, ada banyak rumah yang tidak punya pemadam api. Banyak orang tidak tahu apa penyebab kebakaran atau cara mencegahnya. Mungkin orang-orang tidak terlalu menganggapnya serius. Kalau begitu, ini masalah besar. Iya, benar sekali. Dan kita harus melakukan sesuatu tentang hal ini. Orang-orang harus tahu betapa bahayanya api itu. Hmm, Cindy senang yang mana ya? Johnny, ayo kita ke toko mainan. Tunggu, Peter. Aku masih belum selesai. Butuh bantuan? Halo? Kau mencari sesuatu? Iya, aku mau beli antara dua pensil ini untuk seorang perempuan. Aku bingung antara dua ini. Kalau untuk perempuan, dua-duanya bagus. Apa ada pensil yang ada mainan gorilanya? Gorila? Iya, aku rasa itu ada di gudang. Wah, benarkah? Akanku ambilkan. Aku segera kembali. Bagus, terima kasih banyak. Johnny, lihat. Ada naga super. Wow, itu keren. Keren. Wow. Hah? Suara apa itu? Pelanggan yang terhormat. Terjadi kebakaran di lantai tiga. Silakan ikuti staff kami dan keluar dengan aman dari gedung. Aku ulang. Semuanya lewat sini, sebelah sini. Silakan ikuti staff kami dan keluar dengan aman dari gedung. Ayo, lewat sini. Peter, lihat. Di sana ada api. Wow. Aku belum pernah lihat kebakaran. Aku tidak bisa menafas. Mataku sakit. Hei, anak-anak. Di sini berbahaya. Ikuti aku. Baiklah. Hei, apakah semuanya baik-baik saja? Emer. Ini sangat berbahaya. Cari tempat yang aman. Baiklah. Heli, padamkan api di lantai paling atas. Baik. Apinya menyebar dengan cepat. Iya, api itu menakutkan. Tolong. Aku di atas sini. Dia petugas toko. Tolong. Polly, Amber. Kalian terus padamkan apinya. Aku dan Heli akan menolongnya. Baik, Roy. Tolong. Tolong aku. Ayo, pegang tanganku. Iya, baiklah. Heli, padam kadenya masih tersisa. Baiklah. Apakah ada yang luka? Kami baik-baik saja. Terima kasih banyak. Topik hari ini adalah api yang menakutkan, tapi juga berbahaya. Baiklah, Roy. Api itu elemen yang sangat kuat dan juga berguna. Api bisa membuat tempat menjadi terang dan nyaman. Api juga bisa memanaskan makanan dan membuat kita hangat saat cuaca dingin. Tapi saat api di luar kendali, api bisa berubah menjadi sangat menakutkan. Bukan saja hanya membakar benda-benda berharga kita, tapi juga bisa membakar rumah kita. Jadi sangat penting untuk mendapat pelajaran yang tepat tentang keamanan kebakaran dan cara mencegahnya. kita tidak pernah tahu kapan kebakaran akan terjadi. Baiklah. Roy, tadi kau benar-benar hebat. Iya. Kau telah berani menyelamatkan petugas toko. Dan waktu kau memadamkan apinya, benar-benar hebat. Jauh, ini kau ini. Aku suka persil itu. Maaf, Siti. Jani, berhasil. Menyebrang sembarangan itu berbahaya. Sisi. Aku aku salih ya. Wah, sumber ranger di jua setengah harga. Hei Apa aku tidak tahu itu berbahaya Kita menyebrang saja disini Hati-hati Hei hati-hati Ini bukan untuk menyebrang Hari ini kenapa ya Ibu Aku mau beli Super Ranger Aku mohon bu Kalau kita tidak pergi ke toko hari ini Mainan itu pasti habis Tidak bisa Kenapa tidak kenapa bu Kenapa Ibu baru membelikan mainan untuk meminggu kemarin Tapi ibu itu bukan Super Ranger Sudah cukup Kau sudah berjanji kan Kalau ibu membelikan mainan itu Kau bilang kau akan rejim belajar Main dengan adikmu Dan membereskan semua mainanmu Apa kau ingat janjimu itu Tidak juga Baiklah Ya sudah kalau kau tidak ingat Maka ibu yakin kau akan lupa tentang Super Ranger ini juga Iya aku ingat Ya ampun kita kehabisan sayur Ibu butuh jus dan selitar susu juga Ibu pikir ibu akan pergi ke pasar hari ini Ayo bu kita harus cepat Tapi Kevin kenapa harus terburu-buru Kau pikir kita bisa mampir ke toko mainan saat ke pasar bu Begitu ya Ibu memang yang terbaik Ya ampun Asik Akhirnya aku mendapatkannya Apa itu Jin? Ini Tada Ini adalah Super Ranger Tapi Jin Kau bukan anak-anak kan? Amber Supaya kau tahu ya Orang dewasa bisa menjadi penggemar Super Ranger juga Tim penyelamat Jin disini Hai Jin Oh hai Cap Coba tebak Ada toko yang sedang mengobrah mainan Super Ranger ini Banyak orang datang ke toko Dan beberapa dari mereka tidak menyeberang di penyeberangan Kalau kita tidak melakukan sesuatu Bisa terjadi keselakaan Baiklah kami akan kesana Aku akan kesana Jin Aku juga Polly Pemberhentian pertama toko mainan Baiklah Tapi kau harus menepati janjimu ya Jangan khawatir Bu itu pasti Itulah terakhir Bu Ayo cepat Bu Ayo Ayo cepat Bu Tunggu dulu Jangan Kevin Kita harus memakai zebra cross Apa? Aku tidak melihat ada zebra cross disini Itu terlalu jauh Ibu Orang itu tidak menyeberang di zebra cross Kenapa kita harus Tunggu dulu Jangan Polly lihat itu Aku harus menghentikan Mickey Kevin Tunggu Kita semua lega karena Kevin selamat Menyeberang sembarangan bukan hanya berbahaya Tapi juga melanggar hukum Tadi aku tidak berpikir seperti itu Saat anak-anak melihat orang dewasa menyeberang sembarangan Mereka pikir itu tidak masalah Padahal bisa membawa kecelakaan Ingat Kevin Selalulah bijaksana Saat menyeberang jalan Gunakan zebra cross Jembatan penyeberangan Atau underpass Dan selalu patuhi lampu lalu lintas Iya tapi bagaimana kalau zebra crossnya jauh sekali Yang terpenting adalah keselamatan Walau butuh waktu saat kau sedang buru-buru Tidak peduli ada bola mengelinding di jalan Atau seseorang memanggilmu Itu bukan alasan untuk menyeberang sembarangan Kau benar Polly Aku sudah memegang tangannya Tapi entah bagaimana dia terlepas Itu memang sudah sering terjadi Tapi ada cara lebih baik untuk memegang Mudah sekali anak-anak lepas dari pegangan Jadi pegang pegelangan tangan mereka agar lebih kuat Aku sangat berterima kasih pada kalian berdua Iya aku juga Ini untukmu Aku yakin dia pahlawan Wah itu baik sekali Tapi aku mau pahlawan yang lebih besar dari Super Ranger Apa? Lebih besar dari Super Ranger? Iya Sekarang aku ingin pahlawanmu sendiri Polly Maaf Kevin Tapi aku tidak untuk dijual Maka aku akan bayar penuh untukmu Jangan menyeberang sembarangan ya Dan selalu menyeberang di Zebra Cross Sampai jumpa lagi Ayo bermain dengan aman di taman Terjebak menjaga adikku di hari yang indah ini Kau akan dapat konsolmu lagi setelah menjaga adikmu Naga Super Yeay Bukankah itu keren? Naga Super Lucy jangan kepalanya duluan Iya hanya ahli taman bermain yang bisa meluncur begitu Ahli taman bermain? Apa itu? Itu adalah pemberani dan tak kenal takut Dan keren dan bijaksana Ahli taman bermain pahlawan yang menguasai setiap keterampilan Pahlawan seperti kami Aku mau jadi pemberani seperti ahli taman bermain Baiklah Kalau kau janji menuruti semua perintah kami Kami akan melatihmu Ya? Akanku lakukan Kap dan Yeay Wow Kau hebat Ini hebat Ya kan? Tidak semua orang bisa mematul seperti ini kau tahu Hai teman-teman Roddy apa kabar? Rampolin jauh lebih menyenangkan kalau kau melompat super tinggi Bersedia? Siap? Pulang Roddy Teman-teman tolong aku Roddy itu hal yang sangat berbahaya Maafkan aku Roy Aku pikir itu akan menyenangkan dan keren Anak-anak Trampolin memang menyenangkan Tapi jangan melempat terlalu tinggi atau mencoba trik berbahaya Kalian dengar? Iya Kami aja akan menyenangkan Apa yang dibuat? Kita akan melatih tes yang berat Baik, Kakak Aku akan sampai duluan Oh tidak Ya, aku yang akan menang. Bagaimana kalau ini? Ayolah, Peter. Aku yang akan menang. Tada! Aku sampai di atas, Kapten. Lucy, kau lulus tes dengan nilai sempurna. Dia benar. Kau memang hebat. Kau sekarang ahli taman bermain. Itu sudah pasti. Hebat, Lucy. Aku ahli taman bermain. Keren. Dan sekarang akanku beritahu tentang permainan yang aku ciptakan. Aku menyebutnya... Ayunan besar. Ayo terbang. Tinggi sekali. Asik. Iya, kan? Hei, lihat itu, Charles. Hei, Charles. Halo semuanya. Hati-hati. Aku lepas jangan. Ah, Lucy! Ontih dah! Wah! Ah! 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 Tidak! Tidak! Lucy! Anak-anak, seharusnya jangan memakai peralatan taman sembarangan. Itu benar. Kalian tadi hampir saja celaka. Maaf, kamu tidak tahu itu berbahaya. Biar ku beritahu bagaimana bermain dengan aman di taman. Dengarkan, jangan meluncur dengan posisi berbahaya. Jangan melompat dari ayunan. Jangan bercanda selagi mendaki. Pegang kuat talinya dengan kedua tangan dan bermainlah dengan hati-hati. Jika kalian tidak mencoba mengikuti dan naik duluan, jangan pernah mendorong dirimu ke depan. Kalau kalian mengikuti aturan itu semua, maka kalian akan baik-baik saja. Bermain dengan aman akan selalu menjadi cara bermain yang terbaik. Jangan lupa itu ya. Kami cahaya, Amber. Lucy, Johnny, kita akan jadi ahli taman bermain yang aman. Keren. Pasti akan lebih menyenangkan. Lucy, ini buku yang ingin kau baca. Wow, cerita dong, geng. Akanku baca sekarang. Lucy, bagaimana dengan kami? Aku sudah menguasai permainan dan sekarang aku mau membaca buku dari Charles. Lucy, ayo bermainlah dengan kami. Iya, jangan pergi, Lucy. Sampai jumpa di video selanjutnya.